Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua, sehat semuanya? Sehat pak, sehat Semoga anak-anak semua senantiasa diberikan kesehatan ya Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang matematika Ini mungkin pertama kalinya di semester 2 ya, kita zoom matematika Nah, utamanya disini Pak Rahmat akan mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi besok di akhir bulan Februari Yaitu penilaian tengah semester Jadi yang besok akan diteskan di penilaian tengah semester atau PTS Itu adalah tema 6, tema 7, Matematika, Bahasa Jawa, PJOK Agama Ya, itu nanti yang akan dilakukan penilaian di PTS Nah, untuk matematika sendiri, materinya yang akan keluar adalah tentang bangun ruang Ya, di beberapa minggu sebelumnya Pak Rahmat sudah memberikan beberapa kali video pembelajaran Tentang bangun ruang Ya, Pak Rahmat sudah melihat Ya, Pak Rahmat dan Bualifah sudah melihat beberapa Anak sudah mengerjakan atau mencatat ya, maaf, mencatat Hasil dari kalian memperhatikan video pembelajaran tersebut Tapi Pak Rahmat juga lihat beberapa anak belum, ya, atau belum melengkap mungkin untuk mencatatnya Nah, yang keluar adalah tentang bangun ruang Apanya apa, Pak, yang keluar tentang bangun ruang itu? Yang pertama yaitu tentang sifat atau ciri-ciri dari bangun ruang tersebut Ya, sifat atau ciri-ciri dari bangun ruang tersebut Kemudian, yang kedua adalah menghitung Kamu menghitung yang pertama yaitu tentang luas permukaan Bangun ruang Luas permukaan itu bagian luarnya dari bangun ruang tersebut Ya, kemudian yang ketiga yaitu tentang volume bangun ruang Ya, jadi ada yang pertama tadi awal tentang sifat atau ciri-ciri Yang kedua tentang mencari atau menghitung luas permukaan Yang ketiga yaitu mencari atau menghitung volume bangun ruang Volume itu apa, atau bagian dalamnya Nah, bisa diisi berapa banyakkah itu? Nah, seperti itu Oke, ya, langsung saja Oh ya, sebelum dimulai Kita berdoa dulu ya Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa Dimulai Amin Amin Walaupun kamu mungkin sudah Mau melihat beberapa kali di video, tidak apa-apa Di video melajari, tidak apa-apa Ini Pak Rahmat akan mengulangi beberapa saja Jadi nanti akan ada tiga kali pertemuan Zoom tentang matematika Ya, entah hari ini bisa Bisa dilakukan berapa kali Pak Rahmat membawa karena kemungkinan setelah ini Pak Rahmat ada kaki-kaki Ya, kalau tidak bisa berarti di pertemuan berikutnya Ya, jadi akan ada tiga kali pertemuan ya tadi ya Pak Rahmat Yaitu pertemuan yang pertama tentang membahas sifat-sifat bangun ruang tadi Yang kedua tentang mencari rumah, mencari luas permukaan Yang ketiga yaitu mencari volume Sekarang kita harus tahu dulu tentang Bangun ruang itu apa atau sebenarnya Ya Ini ya, bisa lihat semuanya bisa melihat di layar kalian masing-masing Gambarnya terlihat nggak? Bisa Ada unsur-unsur bangun ruang Ya, unsur-unsur bangun ruang yang perlu kamu ketahui Yang pertama ada sisi Yaitu daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang Ya, bagian luarnya, sisinya Yang kedua yaitu ada rusuk Garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang Nah, ini ya gambarnya ya Gambarnya bergerak ada di apemu? Halo Gambarnya bergerak nggak? Bergerak Bergerak Tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang Ya Ini ya Lihat ya titik sudut Bagian pojok-pojoknya Ada berapa titik sudut ini? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Oh, berarti pada contoh Gambar bangun di samping ini Memiliki berapa titik sudut? Empat Maaf, delapan titik sudut Ya Nah Ini adalah jenis-jenis dari bangun ruang Ada yang namanya bangun ruang Bangun ruang kubus Ya Seperti ini Ini namanya bangun ruang kubus Kemudian yang ini tahu bangun ruang apa? Coba Yuk coba Tingat-tingat Bangun ruang apa ini? Yang namanya persegi panjang Bangun ruang itu bukan bangun ruang Ya Persegi panjang itu bangun datar Ya Persegi Persegi panjang Segitiga itu namanya Bangun datar Ini namanya bangun ruang apa? Kalau Ya Yang lainnya yang ini Ini namanya bangun ruang Nah Di video kemarin yang Pak Ramad Kirim Harusnya sudah ada Apa itu ini? Bangun ruang apa namanya? Alasnya berbentuk Segitiga Ini adalah yang dinamakan Bangun ruang Prisma Segitiga Nah Kalau yang ini namanya? Yang ini? Namanya apa kira-kira? Yang Pak Ramad Tunjuk pakai kursor itu Bangun ruang apa ini? Bula Ya Bula Bukan lingkaran ya Bula Kalau lingkaran itu bangun datar Yang ini? Alasnya berbentuk persegi Sisinya berbentuk segitiga Bangun ruang apa ini? Prisma Persegi Prisma persegi Apa ada itu? Tidak ada Ayo Bangun ruang apa? Kemarin kamu tak suruh buat tugas apa tau? Jaring-jaring apa tau? Kemarin tak suruh buat apa tau? Limas Limas lah Bangun ruang apa ini? Bentuknya menyerupai botol atau kaleng Bangun ruang Tabung Ya Ini adalah jenis-jenis atau macam-macam dari bangun ruang ya Ya Yang pertama kubus ya Ciri-ciri kubus Di antaranya yaitu Keenam sisinya Berbentuk persegi yang sama luas Dimana sisi-sisi yang berhadapan sejajar Jadi ke semua sisinya itu Ukurannya sama Luasnya sama Panjangnya juga sama Ini adalah Ciri-ciri yang pertama yang dimiliki oleh bangun ruang kubus Ada berapa itu Kira-kira sisinya Siapa kamu lihat Ini loh di gambar ada berapa Satu Dua Tiga Enam Empat Lima Enam Oh berarti dari sini kita tahu Oh kubus Mempunyai enam Sisi Yang kedua Memiliki dua belas rusuk yang sama panjang Nah lihat Gambarnya ya Dilihat Ada berapa rusuknya Dua belas Dua belas ya Satu Dua Tiga Empat Rusuk yang berdiri Ada empat Sekarang yang di atas yuk Satu Dua Tiga Empat Sekarang rusuk yang di bawah Satu Dua Tiga Empat Berarti totalnya ada Empat Tambah Empat Tambah Empat Maaf Dua belas Yang berikutnya Memiliki Lapan Titik Sudut Titik Sudut Itu Bagian Pocok-pocoknya Tadi Nah Lihat Itu Gambarnya Contoh Soal A Tentukan Semua pasangan Sisi yang sejajar Sisi apa Dan apa B Semua pasang rusuk Yang sejajar Dan semua Titik sudutnya Yuk Yang A dulu Kira-kira apa Pasangan Sisi yang sejajar Sisi mana dulu Misalnya sisi Apa Kita lihat Ya Lihat Lihat Dilihat Ya Ini Nah Sisi A B C D Sejajar Dengan apa E F G H Yang namanya Bawah Sejajar Dengan Atas Ya Yang selanjutnya Sisi B C G F Bagian Samping Kanan Sejajar Dengan Sisi A D E H Nah Atau A D H E Sama Saja Kamu Bulat Boleh Boleh Seperti Itu ya Kanan Sejajar Dengan Kiri Atas Sejajar Dengan Bawah Depan Sejajar Dengan Belakang Nah Jadi ada Berapa Pasang Sisi Yang Sejajar Ada Berapa Pasang Satu Dua Tiga Ada Tiga Pasang Sisi Yang Sejajar Yang Berikutnya Semua Pasang Rusuk Yang Sejajar Nah Ini Banyak Silahkan Kamu Lihat Sendiri Ini Rusuk BC Sejajar Dengan Rusuk FG AD EH BC Itu Mana Ini BC Rusuk BC Rusuk Itu Garis Seperti Ini Sejajar Dengan Ini Dengan Ini Dan Juga Dengan Ini Lanjut Titik Sudutnya Gampang Ini Tau Tadi Pocok Pocok Berarti Titik Sudutnya Menajau ABC DEFGH Itu Adalah Semua Titik Sudutnya Lanjut Ya Kita Lanjut Ke Balok Jangan Ada Yang Mencoret Ya Versihkan Dulu Sebentar Ciri Ciri Balok Yang Pertama Yaitu Memiliki Enam Sisi Dimana Sisi Yang Berhadapan Sejajar Dan Sama Luas Atau Sama Panjang nya Tak Tolong Jangan Ada Yang Mencoret Coret 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 Ya Nggak Coret Ya Meliki 6 Sisi Yang Berhadapan Dan Sama Panjang Dan Sama Luasnya Juga Atas Dengan Bawah Pasti Sama Kanan Dengan Kiri Pasti Sama Depan Dan Belakang Juga Pasti Sama Luasnya Ya Lihat Itu Memiliki 12 Rusuk Dimana Rusuk Yang Sejajar Sama Panjang Sama Ya Berarti Ya Hampir Sama Dengan Kubus Itu Memiliki 12 Rusuk Tapi Kalau Kubus Semua Rusuknya Podokabeh Teru Ini Podokabeh Kalau Balok Yang Sama Adalah Yang Sejajar Gitu Ya Rusuk Rusuk Yang Sejajar Sama Panjang Lihat Rusuk Ini Ya Sejajar Dengan Ini Kan Pasti Sama Panjang Nah Ini Berarti Keempat Rusuk Ini Panjang Sama Kalau Sini 12 Sini 12 Kalau Sini 11 Sini 11 Pokoknya Sama Semuanya Tidak Ada Yang Berbeda Ya Minta Tolong Jangan Menceret Cret Ya Kalau Menceret Cret Mending Tidak Usai Kut Daripada Mengganggu Nah Ini Biru Semuanya Juga Pasti Sama Kalau Sini 6 Berarti Sini Semuanya 6 Berarti Yang Ijo Sama Kalau Sini 3 Berarti Semuanya Juga 3 Gitu Ya Ini Yang Sudah Diwarnai Sesuai Dengan Warnanya Yang Selanjutnya Ciri Dari Balok Yaitu Memiliki 8 Titik Sudut Lalu Lajon Nyeron Nyeron Terul Nerti Warah Mablu Ya Sudah Ya Memiliki 8 Titik Sudut Bisa Kamu Lihat Sama Seperti Ciri-ciri Yang Dimiliki Dengan Kubus Tadi Kita Lewat Aja Ini Yang Selanjutnya Yaitu Prisma Segitiga Yang Pertama Yaitu Memiliki Lima Sisi Ya Lihat Gambarnya Memiliki Lima Sisi Yaitu Tiga Sisi Tegak Berbentuk Persegi Atau Persegi Panjang Sisi Tegak Ini Satu Dua Tiga Terima Tiga Kamu Lihat Kemudian Punya Dua Sisi Dua Lainnya Yaitu Sisi Alas Dan Sisi Tutup Yang Berbentuk Segitiga Ini Tutupnya bentuknya apa ini? segitiga kan? alasnya juga berbentuk segitiga ini ciri-ciri yang pertama memiliki 5 sisi 3 sisi berbentuk persegi atau persegi panjang dan 2 sisi berbentuk segitiga yaitu alas dan tutup yang berikutnya mempunyai 9 rusuk rusuknya apa sama garis ini ya yuk dihitung 1 2 3 nanti internetnya macet kita itu ngecet dari bawah ya yuk 1 2 3 sekarang yang berdiri 1 2 3 kemudian yang atas sekarang 1 2 3 oh berarti ada sejumlah 9 rusuk yang dimiliki oleh prisma segitiga kemudian ciri yang ketiga yaitu memiliki 6 titik sudut ya bisa kamu lihat di gambar ya ini titik sudutnya yang diberi warna ini ya 1 2 3 4 5 6 ya mempunyai 6 titik sudut tinggal 10 menit Pak Rahman akan kirimkan link absen kalian absen menggunakan nama lengkap kalian ya nama lengkap selamat menikmati Pak Rahman kirim di chat ya grup chat ya silahkan Pak Rahman beli waktu absen 1 menit kameranya gak usah dimatikan tuk dinyalakan aja kameranya nyalakan ayo selamat menikmati ya ya Pak kita lanjutkan ya wah langop nufal lanjut ya selanjutnya limas ya atau limas G4 silahkan musuh punya ciri-cirinya yang pertama yaitu memiliki lima sisi ya terdiri dari empat sisi tegak berbentuk segitiga dan satu sisi alas berbentuk segi empat satu dua tiga empat ya ini jadi ada lima sisi ya satu sisi alas berbentuk segi empat dan empat sisi tegak berbentuk segitiga yang berikutnya memiliki delatan rusuh tuh lihat satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan gambarnya ya bergerak ya itu ya kamu sambil lihat gambarnya yang berikutnya memiliki lima titik sudut dimana salah satunya merupakan titik puncak yang ada di ujung ini nah ini titik puncaknya yang berikutnya yaitu bangun ruang tabung ciri-cirinya memiliki yang pertama dua rusuk lengkung memiliki dua rusuk lengkung yang berikutnya memiliki sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang luasnya sama tutup ini ya tutup tujuh yang atas alas tujuh yang bawah ya berbentuk lingkaran memiliki yang ketiga yaitu sebuah sisi lengkung yang biasa disebut selimut tabung nah ini selimut tabungnya kemudian yang terakhir tidak memiliki titik sudut tidak punya titik sudut yang namanya bangun ruang tabung ini sering keluar ya berapakah titik sudut yang dimiliki oleh tabung noval 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 haidar noval berapa titik sudut yang dimiliki tabung noval omalang guyang guyang ngarep kamera temenmu lihat berapa dinyalakan micnya nah tidak mendengarkan berapa itu ya berapa papa titik sudut yang dimiliki oleh tabung berapa halo yang bisa siapa coba menjawab silakan tidak punya tabung tidak punya titik sudut tidak punya ya jadi yang namanya tabung tidak punya titik sudut ya jadi tolong diikuti dengan baik ojo hp ini durep terus buk tinggal lungo kodohai itu ini dilih hp padahal dibuka ora zoom youtube bisa jadi seperti itu buka liane misalnya ya percuma kamu tidak dapat manfaatnya paramet nampilkan seperti ini yang ada gambar-gambarnya dan kamu mudeng ya biar tahu videonya karena besok di BTS itu banyak sekali soal tentang gambar-gambar seperti ini kalau kamu tidak tahu oh ini bangun apa kamu bingung pasti nanti yang berikutnya ya yang ke enam kerucut ya ciri-cirinya yang pertama memiliki satu rusuk lengkung ini ada gambarnya yang berikutnya memiliki satu titik puncak di ujung sama seperti tadi ya limas yang ketiga memiliki sisi alas berbentuk lingkaran yang berikutnya memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut nah pertanyaan sekarang patah berapa sisi yang dimiliki oleh kerucut berapa jumlah sisi yang dimiliki oleh kerucut dua apa aja mas sisi apa aja ada yang bisa membantu ada yang bisa membantu silahkan yang lain novel bisa berapa sisinya sisi alas sama sisi lengkung pak ya sisi alas sama sisi lengkung atau selimut ya selimut selimut ke rucut ya itu lanjut yang berikutnya yaitu bola bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusat titik pusat yang ada di tengah-tengah ini seperti ini gambar